Assalamualaikum tabipun, hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, ketemu lagi bareng aku Ari Izam Hari ini aku akan membagikan tips and tricks Dan pastinya tutorial makeup khusus dan spesial banget Langsung aja nonton, ini dia video tutorialnya geng Nah gengs, pastinya sesuai judul nih Aku bikinin tutorial makeup yang super duper flawless Pastinya ya gengs ya Ini Thai look gitu, Thailand makeup look Dan pastinya super duper simple Kalian semua pasti bisa ngikutin cara aku gengs Pertama-tama, make sure wajahnya dalam kondisi bersih ya Tanpa noda sedikit pun, kalau misalnya kotor Jangan lupa pakai Harpik, jangan dong itu buat toilet gengs Nah langsung aja kita aplikasikan skin prepnya Mulai dari moisturizernya, kemudian primer sesuai dengan kebetulan kulit Nah karena kebetulan model aku kali ini tuh Kulitnya gak terlalu banyak musola, maksudnya masalah ya gengs ya Makanya ini skin prepnya aku gak perlu banyak-banyak produk gengs Langsung aja kita apply mixing foundation Pastinya seperti biasa kita pakai yang super duper tipis banget Tapi bohong pastinya gengs Jangan lupa kita aplikasikan rata dan inget di area-area yang bergaris Atau cekungan-cekungan terdalam palung mariana bukan Di area smelling line, under eye itu Jangan lupa ditipis-tipisin ya gengs ya Jangan terlalu tebal, karena apa? Karena kalau terlalu tebal Biasanya akan semakin rentan untuk ceracek alias krek gengs Kemudian kita lanjut aplikasikan krim contoh ur Untuk membuat tulang hidungnya yang walaupun sudah mancung Tetap kita aplikasikan krim kontur Supaya bayangan hidungnya lebih nyata gitu ya gengs ya Dan juga untuk tulang pipinya Biar kelihatan lebih tirus, manja, ulalalalalala pokoknya gengs Nah supaya wajahnya itu meronang-meronang-merenih Sepanjang hari bersemi usia-usia Pastinya jangan lupa kita aplikasikan krim blush Dan untuk krim blushnya ini aku pakai palette-nya dari Natcha Beauty Aku lagi pengen warnanya itu agak keoren-orenan, peach gitu ya gengs ya Supaya kesan thai looknya itu semakin terpampang nyata pastinya gengs Nah kalau sudah rata wajahnya Jangan dong kalau sudah rata serem ya gengs ya Kita aplikasikan setting powder Ini setting powdernya aku pakai dari Laogamex ya Kalau kalian mau pakai dari makeover yang 05 yang snow juga boleh banget ya lokalnya gengs Setting powder ini karena kering banget Kita aplikasikan hanya untuk under eye-nya aja gengs Selain itu area lain wajahnya kita aplikasikan loose powder Yang warnanya 1 tune ataupun senada dengan warna foundationnya Atau turunin dikit karena warna foundationnya agak terang gak masalah gengs Kemudian kita lanjut perhalus lagi kompleksnya Dengan mengaplikasikan twey cake ataupun bedak padat Ini bedak padatnya aku pakai dari Run Cosmetic Indonesia Untuk area-area highlightnya kita aplikasikan yang shadenya 01 Atau warna paling terang dari Run Cosmetic Nah untuk area selain under eye, tulang hidung, dahi dan juga dagunya Kita aplikasikan yang shadenya 03 Supaya agak muning-muning gitu Karena Ari Izam itu suka banget kompleksnya yang agak auranya Ataupun undertone-nya itu agak yellow gitu loh gengs Untuk semua undertone kak? Iya masuk-masukin aja Kemudian supaya kesan tie looknya itu semakin terpampang nyata Kita aplikasikan powder highlighter Untuk powder highlighternya ini aku pakai dari Hojo Cosmetic Ini aku aplikasikan di area-area highlight Pastinya gengs blush-blush gitu aja Blend-blend gitu aja Lanjut kita makeup bahagian matanya Untuk bahagian matanya Biar kesannya itu tie look yang agak kefoxy-foxyan Kita bikin eye-looknya itu ya foxy gengs Ini aku mulai aplikasikan eyeshadow warna coklat gelap terlebih dahulu Kita bentuk kayak wings eyeliner gitu ya gengs Sebagai patokan eyeshadow-nya sepanjang itu kurang lebihnya Dan kemudian untuk eyeshadow-nya ini aku pakai palette-nya dari SKX Darkbox Aku aplikasikan warna transisi terlebih dahulu ya warna orange gitu gengs Dan lanjut aplikasikan coklat agak gelap di bagian sudut atau outer V-nya Udah gampang banget tekniknya Terus ini untuk area highlight-nya ini aku aplikasikan eyeshadow shimmer Ataupun glitter dari palette-nya SKX Darkbox juga Udah gampang banget Dan lanjut kita aplikasikan eyeliner Pasang lem bulu mata Terus kita pasang bulu mata palsunya Kita pakai teknik jahit Untuk bulu mata palsunya ini aku pakai cuma dua lapis aja kok gengs Nggak usah banyak-banyak Dan jangan lupa supaya kesan makeup matanya itu Barbie banget gitu ya Thai look banget kita aplikasikan skot Untuk skot ataupun LED tape-nya ini aku pakai dari Hara Tapi ntar lagi juga aku punya LED tape juga Pasti ya gengs kalian wajib banget punya ya Karena bakal ada LED tape dari Lavi Lash X Ari Isam pasti ya gengs Ya Allah ya Allah sabar ya Ditunggu ya Nah jangan lupa di bagian bawah matanya juga kita aplikasikan Eleanor Matic-nya dari Brow It Run Cosmetics Indonesia Aku pakai yang warnanya agak gold gitu ya Rose gold gitu gengs Dan lanjut bagian sudut matanya kita aplikasikan Ini sudah yang warnanya sunada dengan warna kelopak matanya pastinya Dan lanjut kita pasang bulu mata palsunya Kem tudemu tudu di tudu di Siop panjang banget ya Kemudian kita aplikasikan alisnya Atau kita buat gambar alisnya Ini aku pakai pensil alis dari Viral Beauty Yang punya Nyari Izum itu loh Siop Extra gak cuan pastinya Nah ini aku pake yang shadenya itu adalah Ash Brown Coklatnya agak ke abu-abu gitu Jadi cakep banget, cantik banget dan cocok banget untuk Thai look pastinya gengs Jangan lupa kita blend-blend aja Dan untuk alisnya ini super duper gampang Simple banget, gak perlu repot, gak perlu ribet Gak perlu pake banyak produk Cukup pake pensil alis dari Viral Beauty aja Udah cukup gengs Gak usah tambah-tambah yang aneh-aneh asyop Ya gak sih? Masya Allah banget gak tuh Super duper gampang gak tuh Dan lanjut kemudian kita aplikasikan lem alis viral dari Izam Beauty Supaya bulu alisnya tuh hairless alias tanpa anak rambut gitu lah Pokoknya super duper flawless Gak cuman complexion yang flawless Tapi alis juga bisa flawless tuh kayak tanpa bulu gitu ya gak sih gengs Dan lanjut kita koreksi bentuk alisnya pake foundation Terserah mau pake foundation cream ataupun liquid Bebas-bebas aja gengs Yang penting kita buat alisnya tuh semakin perfectuman judiado taruh Dan lanjut untuk lip-en setipnya, lip creamnya Ini aku aplikasikan teknik ombre ya gengs ya Mulai dari warna transisi pake eyeshadow aja Terus untuk isinya Atau bagian dalam bibirnya kita aplikasikan lip cream warna merah Dan kita blend-blend gitu aja pake coton bud Atau cotton bud maksudnya Dan lanjut kita pake lip glitter ataupun mau pake lip gloss juga boleh banget Gimana? Super duper gampang kan gengs? Jangan lupa cobain di rumah Jangan lupa dipraktekin Biar semakin jago makeupnya Asyo Nah gengsku Demikian video kali ini Mudah-mudahan kalian semuanya suka Dan pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Bye bye Tschüss Tsunami cinta Tsunami cinta